Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali memberikan insentif untuk pajak kendaraan sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang dikeluarkan pada Senin 5 Februari 2024 lalu. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo, Candrawali, melalui Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Desamsat Palopo, Taba Ampangalo saat ditemui Tim Sorya TV menjelaskan, ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan keputusan pemerintah, yakni pembebasan tarif progresif untuk semua jenis kendaraan. Tarif progresif sendiri jelasnya adalah tarif yang dikenakan kepada wajib pajak yang memilih kendaraan roda 4 lebih dari 1, atau kendaraan roda 2 dan 3 di atas 500 cc lebih dari 1. Selain itu, Taba Ampangalo juga menambahkan pada keputusan Gubernur ini, juga diberikan insentif berupa pengurangan pokok pajak bagi kendaraan plat kuning atau kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Taba menyebut, kebijakan pemberian beberapa jenis insentif akan berlangsung hingga 29 Maret 2024. Lebih lanjut, ia menjelaskan, melalui keputusan ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB2. Bagi masyarakat yang melakukan balik nama, akan diberikan keringanan berupa penghapusan denda PKB yang tertunggak. Kebijakan pemberian insentif ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 29 Maret 2024. Oleh karenanya, kami harapkan masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk memanfaatkan dari pemberian insentif atau pengurangan pajak kendaraan tersebut. Putri Carlina menggabarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.